Rahasia 180 Patung Mas Jelit 8. Gagasan itu ternyata mendapatkan kata sepakat di antara mereka, maka sejak tahun itu ke-18 tokoh itu lantas sering berkumpul, biasanya setiap bulan bertemu satu kali untuk mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing atas ilmu pedang gabungan itu. Siapa tahu baru sempat berkumpul dua kali saja, entah sebab apa, pertemuan seru palantas bubar begitu saja, untung juga mereka bubarkan pertemuan begitu, kalau tidak, bukankah kakek guru dan gurumu akan dikalahkan oleh mereka ujar kehiki? Bisa jadi, sahut kiameng dengan tertawa. Cuma terhadap pertemuan mereka yang sengaja mendiskusikan ilmu pedang sakti itu tidak menimbulkan permusuhan buruku, sebaliknya beliau sangat senang, sebab dipandang dari sudut mengembangkan ilmu silat secara murni, diskusi begitu memang sangat bermanfaat, Ia merandek sejenak, lain menyambung, sebaliknya, biarpun titik sasaran diskusi mereka itu adalah ingin mengalahkan kakek gurumu dan guruku, namun mereka pun tetap sangat menghormati kedua beliau, sedikitnya tidak ada rasa permusuhan dan bendam. Bahkan Butek Sin Tian In Giok San, satu di antara ke-18 tokoh terkemuka itu, tetap menjadi sahabat karib guruku, kemudian mereka sekaligus diracun dan gugur seluruhnya di HWL Yongkok, Aku pikir pengganas yang membunuh mereka itu sangat mungkin ialah Topi Sin Kun Pautian Bun kata ke-ki. Guruku juga menyaksikan hal ini, cuma sebelum diperoleh bukti nyata, betapapun tidak boleh sebarangan menuduh orang, besok pada kesempatan kau masuk ke istana putar, kan sekaligus dapatkah selidiki hal tersebut. Bila berhasil menemukan bukti bahwa Topi Sin Kun benar adalah pengganas yang membunuh ke-118 tokoh itu, hendaknya segera kita beritahukan kepada kakek guru dan gurumu untuk bersama-sama menumpasnya. Dengan begitu untuk mendapatkan Jian Lian Hok Leng itu tentu bukan soal dan tidak penting lagi, tidak, biarpun sebelum penyakit Linglong In Ang Di disembuhkan sudah diketahui siapa pengganas di HWL Yongkok itu, tetap juga akan aku dapatkan Jian Lian Hok Leng untuk mengobati penyakit In Ang Di, ucap Tiameng Tegas. Suhengmu juga berusaha hendak menyembuhkan penyakitnya, akibatnya dia sendiri menjadi cacat total, memangnya kamu tidak takut mengalami nasib serupa Suhengmu kata Kehki. Dalam kehidupan perguruan kami selalu tidak kenal apa artinya takut, asalkan urusan yang kami pandang pantas dilakukan, tentu kami laksanakan tanpa pamrih, ujar Tiameng. Bagus, memang sudah aku ketahui kamu ini orang hebat, kata Kehki dengan tertawa. Kelak bila mana penyakit In Ang Di sudah sembuh semoga aku tidak kasepak begitu saja, tampaknya kau sangka aku ada maksud tertentu terhadap In Ang Di, kata Kehki yang tersenyum. Kehki tertawa, untuk menandakan penyesalannya, mendadak ia menjatuhkan diri ke pangkuan anak muda itu dan bercumbu rayu dengan dia. Sehari itu mereka tidak meninggalkan hotel, melainkan cuma bermesraan di dalam kamar. Esok tagenya datanglah Sambi Sin Ong mengajak Kehki keluar kota untuk mengamati Oh Tok Hang berempat. Walaupun merasa berat berpisah dengan Suh Kiameng, terpaksa Kehki ikut pergi bersama Sambi Sin Ong. Menyusul Kiameng pun meninggalkan hotel dengan membawa pakaian Oh Tok Hang, lebih dulu ia membeli seekor kuda di dalam kota, lalu keluar kota dan mencari suatu tempat sepi, ia keluarkan alat keperluan rias dan mulai menyamar. Ia merencanakan akan berangkat lewat lohor ia taksir menjelang maghrib sudah dapat tiba di Istana Putar Musuh. Sebab pulang ke Istana Putar pada waktu malam tentu lebih sulit diketahui penyamarannya oleh anak murid Tok Pi Sin Kun. Dengan sendirinya ia menyamar dengan sangat teliti, lebih dari satu jam ia merias diri baru terasa puas. Kemudian ia duduk mengasuh di situ, setelah lewat lohor barulah ia menjeplak ke atas kuda dan dilarikan cepat ke Tianti. Waktu asap dapur sudah banyak mengepul di rumah penduduk, sampailah dia di sekitar Istana Putar Musuh. Soan Kiong atau Istana Putar adalah bangunan yang megah menghadapi danau dan membelakangi bukit. Dipandang dari bentuknya serupa sebuah gedung besar orang kaya raya. Sepanjang mata memandang gedung susun berderet-deret, sedikitnya berjumlah ratusan. Tapi bila diamati lebih deretan bangunan itu ternyata bersambung satu sama lain, tidak ada satupun yang berdiri sendiri-sendiri. Sebab itulah bila dipandang begitu saja sangat mirip sebuah sarang tawon raksasa. Di sekeliling Istana Putar itu banyak pepohonan tinggi besar dan menghijau permai. Jalan yang menembus pintu gerbang Istana Putar itu dilandasi batu mengkilap, kedua samping jalan ada barisan tiang lampu yang rajin dan terasa kering pula suasananya. Sungguh, bagi orang yang tidak tahu seluk-beluknya tentu akan mengira majikan Istana Putar itu pasti seorang tokoh yang kering luar biasa dan berwibawa. Kiameng terus melarikan kudanya ke depan, diam-diam ia pun terkesiap melihat kemegahan kompleks bangunan Istana Putar itu. Tiba-tiba pintu gerbang Istana Putar terbuka, dari dalam berlari keluar tujuh penunggang kuda dengan cepat, segera pula Kiameng dapat mengenali dua di antara ketujuh penunggang kuda itu adalah murid kedua dan ketiga Tokpi Sien Kun, yaitu Jiliang dan Tokpi Sien Kun. Waktu diamati lagi, terlihat dua di antara rombongan itu adalah dua orang perempuan genit. Segera pula Kiameng dapat memastikan mereka juga anak murid Tokpi Sien Kun, cepat ia menunduk dan berlagak orang yang lelah dalam perjalanan jauh serta menyongsong rombongan mereka itu. Ketika sudah agak dekat, mendadak terdengar Jiliang berteriak kaget, Hei, bukankah itu si T, adik keempat, sudah pulang dengan lagak lesu Kiameng mengangkat kepala dan memandang mereka sekejap, lalu pura-pura kehabisan tenaga dan terperosot ke bawah kuda. Jiliang bertujuh berseru kaget dan khawatir, serem tak mereka melompat turun dari kuda masing-masing dan memburu maju untuk menolong. Yang pertama mendekati Kiameng adalah Jiliang, cepat ia memayangnya bangun dan hanya khawatir. Engkau kenapa, Sute Kiameng menampilkan senyum getir, ucapnya dengan suara yang dibikin lemah, Ti, tidak apa, aku cuma, cuma mengalami sedikit luka dalam dan, dan menempuh perjalanan selama belasan hari, maka, oh, lalu kera bagaimana kau lari pulang tanya Jiliang cepat. Dan bagaimana pula dengan Toa Suheng dan lain-lain Kiameng tidak menjawab, ia cuma menghela nafas panjang dan menunduk lemas, lagaknya itu seakan-akan hendak menyatakan sekarang jangan tanya dulu, biarlah aku mengasuh sebentar. Sebab itulah Tong Hangbing lantas menyambung, Jiko, aku kira Site perlu istirahat dulu, marilah kita membawanya menemui Suhau saja, Jiliang mengangguk setuju dan segera mengangkat Kiameng dan dibawa jalan cepat ke arah Istana Putar. Setelah menambat kuda masing-masing di tiang lampu, keenam orang yang lain juga cepat menyusul di belakang Jiliang. Dalam keadaan begitu, dengan sendirinya Kiameng tidak leluasa untuk memandang Kian kemari, maka pemandangan sesudah memasuki pintu gerbang kompleks bangunan Istana Putar hampir tidak jelas lagi baginya. Waktu masuk ke dalam istana, yang terlihat cuma batu marmer belaka, baik lantai, dinding dan di mana-mana hampir melulu batu marmer yang bercahaya mengkilat. Cuma, dari pajangan dalam bangunan yang terlintas di bawah pandangannya sudah cukup membuatnya terkesima, dilihatnya segala sesuatu di dalam Istana Putar itu sungguh teramat mewah, sama sekali tidak kalah dibandingkan Istana Raja. Selagi heran, Jiliang yang memondongnya itu tiba-tiba berhenti di sebuah kamar batu marmer. Entah kera bagaimana pula komunikasi diadakan, hanya sebentar saja Jiliang berada di situ, segera berkumandang suara seorang yang sangat dingin dari luar kamar, siapa itu Tecu Jiliang adanya? Oh oh oh, ada apa kau putar kembali ke sini lapor suhu, si Teki Seki dapat pulang kemari? Oh oh oh, kera bagaimana dia dapat lari pulang? Tecu belum sempat tanya padanya, sebab si Teng mengalami luka dalam, waktu bertemu dengan kami segera ia jatuh terperosot dari kudanya, dan sekarang sudah Tecu bawa kemari? Baik, coba bawa dia menemuiku di Cipgitia, ruang pendopo pertemuan, baru saja Jiliang mengiakan, mendadak dinding marmer di depan terpentang bagian tengah sehingga berwujud sebuah pintu. Berturut-turut Jiliang bertujuh lantas masuk ke ruangan sana dengan mengusung Su Kiameng. Di balik pintu adalah sebuah jalan lorong yang panjang sempit, atas bawah dan kanan kiri jalan seluruhnya terdiri dari batu marmer, meski jarak sepuluh langkah tentu tergantung sebuah lampu gelas yang indah, namun tetap terasa suasana yang seram. Sebelum berada di tempatnya tentu takkan merasakan bahayanya. Sekarang Su Kiameng mulai merasakan dirinya seperti memasuki neraka, secara mendalam dirasakannya sekalipun dirinya berhasil menemukan peta rahasia kota emas, untuk kabur keluar istana putar yang aneh ini mungkin jauh lebih sulit daripada terbang ke langit. Sungguh, meski pengetahuannya dalam hal pesawat rahasia sangat sedikit, namun ia tahu di sekitar lorong sempit itu pasti banyak terpasang pesawat rahasia yang mengerikan di seluruh istana putar itu, mungkin cuma jalan lorong yang dilaluinya sekarang yang tidak terpasang perangkap. Akan tetapi lorong sempit ini paling-paling cuma seperseribu daripada seluruh luas istana putar, nanti bila dirinya berhasil mendapatkan peta lantas kera bagaimana akan dapat lolos dari tempat bahaya melalui jalan aman yang cuma seperseribu ini. Selagi benak kiameng diliputi berbagai tanda tanya itu tahu-tahu jil yang sudah berhenti di ujung lorong itu. Segera kiameng merasa tegang pikirnya, ah, sudah sampai di tempat tujuan. Segera akan dapat aku lihat bagaimana wujud si iblis besar topi sin kun pautian bun. Namun di luar dugaannya, ketika dinding marmer di kanan ujung lorong itu mulai terbuka dengan perlahan, yang terlihat olehnya bukanlah ruang pendopo segala melainkan ada sebuah lorong lagi. Seketika perasaan kiameng tertekan, pikirnya wah, rupanya masih jauh memang tidak salah. Setelah lorong kedua ini ditelusuri ternyata masih ada lorong yang lain lagi, akhirnya mereka masuk ke sebuah kamar batu yang kecil, mendadak kamar batu itu mengapung ke atas dengan perlahan, entah berapa tinggi kamar itu naik ke atas, ketika berhenti, sebuah pintu terbuka secara otomatis, baru sekarang mereka benar-benar sampai di ruangan pendopo. Cip gitia atau ruang pendopo itu juga sebuah ruang batu marmer yang sangat luas, semuanya teratur indah dan megah, jauh untuk bisa dibandingi dengan ruang tamu umumnya. Cirinya yang khas adalah semua meja kursi di ruang ini juga terbuat dari batu marmer. Sebuah kursi marmer besar di tengah ruang saat itu diduduki seorang lelaki setengah umur berwajah putih cakap. Di belakang orang setengah bayah ini berdiri dua pelayan gadis jelita berdandan seperti dayang keraton. Kalau tidak melihat lengan baju kiri orang setengah umur itu ternyata kosong tanpa lengan, hampir Su Kiameng tidak percaya bahwa orang inilah Topi Sin Kun Pautian Bun yang namanya mengguncangkan dunia persilatan itu. Menurut bayangan Su Kiameng, selama ini ia sangka Topi Sin Kun si malaikat sakti lengan tunggal pasti seorang kakek yang berwajah benis dan aneh, sama sekali tak terduga bahwa Tokoh termasur justru seorang lelaki setengah bayah dengan wajah cakap dan sikap lembut. Dengan sendirinya sebelumnya ia sudah tahu umur Topi Sin Kun sudah melebih 70, tapi tampaknya sekarang usia orang serupa setengah bayah saja, diam-diam ia pikir pasti Tokoh lengan satu itu mehir merawat diri dan banyak makan obat kuat awet muda. Sekarang, begitu Topi Sin Kun melihat Jiliang masuk dengan memondong satu orang, langsung ia lantas menegur, apakah parah lukanya dengan hormat Jiliang menjawab, seperti tidak terlalu parah, namun akibat kelelahan dalam perjalanan selama belasan hari sehingga kehabisan tenaga. Ya, taruh dia di lantai, potong Topi Sin Kun sambil mengangguk. Perlahan Jiliang menurunkan Su Kiameng. Topi Sin Kun berbangkit perlahan dan mendekati Kiameng ia berjongkok dan memegang urat nadinya sejenak lalu berucap dengan kening berkerenyit, ehm, hanya jantungnya berdenyut agak terlampau cepat, yang lain semuanya normal, pada saat itu jantung Su Kiameng memang berdebar terlebih keras daripada biasanya, ini disebabkan pikirannya diliputi ketegangan yang sangat matelumlah, apa yang dihadapinya ini kan detik yang menentukan sukses atau gagal serta hidup dan matinya. Untung juga ketegangannya itu menimbulkan denyut nadinya yang terlebih keras daripada biasanya sehingga menambah kesungguhannya, dari sikap Topi Sin Kun sesudah memeriksa nadinya, dapatlah Kiameng mengetahui dirinya telah berhasil mengelabui lawan. Perlahan ia memandang lurus ke arah Topi Sin Kun, dengan lagak ada nafas tanpa tenaga ia berseru. Su, suhu. Topi Sin Kun mengiakkan perlahan. Pada muka selalu terbawa Tai Hoan Po Beng Tan, pil sakti pelindung nyawa, mengapa tidak kau minum barang satu biji Tai Hoan Po Beng Tan, pil itu telah, telah hilang sewaktu Te Chu bertempur, jawab Kiameng lemah. Topi Sin Kun berdiri lalu berkepaling dan berkata terhadap Jiliang, beri minum sebiji Tai Hoan Po Beng Tan untuk sisu tembusi hari mau terbang Jiliang cepat mengeluarkan sebuah botol porselen kecil, dituangnya keluar satu biji pil sebesar kedelai kuning terus dijejalkan ke mulut Su Kiameng. Pernah juga Kiameng mendengar Tai Hoan Po Beng Tan adalah obat mujarab penyembuh luka dalam buatan khas Topi Sin Kun, obat mujarab yang ces peleng, maka setelah minum obat, sejenak kemudian ia pura-pura sembuh mendadak terus duduk. Topi Sin Kun duduk kembali di kursi batu marmer, katanya, sekarang coba ceritakan pengalamanmu, Kiameng berlagak menyesal dan malu, tuturnya, kira bagaimana Te Chu jatuh ke dalam cengkeraman Su Kiameng mungkin Su Hu sudah mendapat laporan Topi Sin Kun mengangguk. Eh ha em, aku dengar Su Kiameng menyaru sebagai pengtaisiu dan memukulmu hingga pingsan, kemudian bagaimana entah berselang berapa lama setelah Te Chu pingsan, ketika perlahan Te Chu siuman kembali, Te Chu merasa anggota badan kaku tak bisa bergerak, rupanya Hiat Su kelumpuhan Te Chu ditutup orang sehingga tak sanggup berkutik. Segera Te Chu menyadari apa yang terjadi, maka Te Chu sengaja berlagak masih belum sadar dan diam dia mengerahkan tenaga dalam untuk membuka Hiat Su yang tertutup, melihat penuturan Oh Tok Hang mendadak berhenti, Topi Sin Kun tidak sabar, bentaknya, lalu bagaimana, teruskan pada saat itulah Te Chu mendengar ada suara, orang bicara di samping Te Chu, yaitu seorang tua, seorang pemuda dan seorang nona, tatkala itu cuma mendengar suara orang tua itu adalah Sai Ho Atu Sin Tiong Ho, namun tidak tahu siapa anak muda dan si nona. Cuma setelah mengenali suara Sai Ho Atu segera Te Chu menyadari terjadi sesuatu di luar dugaan, apa yang dibicarakan mereka waktu itu tanya Topi Sin Kun. Te Chu dengar si nona berkata, Kakak Eng, care bagaimana akan membereskan keempat orang ini? pemuda yang dipanggil Kakak Eng itu menjawab, keempat orang ini adalah murid Topi Sin Kun, seharusnya mereka dihukum mati saja, cuma kita masih perlu menuju ke istana putar musuh untuk merebut kembali peta pusaka, untuk menjaga kemungkinan di luar dugaannya, agaknya kita perlu mengatur langkah mundur. Lalu Te Chu mendengar Sai Ho Atu menukas, betul, Topi Sin Kun itu terhitung seorang gembong iblis yang berhati keji dan ringan tangan. Jika ia tahu kalian membunuh anak muridnya, tentu dia takkan melepaskanmu begitu saja. Maka aku kira untuk sementara ini jangan membunuh keempat orang ini. Biarlah sekarang kita kurung dulu mereka, kemudian kalian menuju ke istana musuh untuk mencuri peta. Jika berhasil tentu tidak menjadi soal lagi, sebaliknya bila gagal, keempat orang ini kan berguna dijadikan Sandra untuk memeriksa Topi Sin Kun menyerahkan peta, lantas terdengar si pemuda menanggapi. Betul, memang begitulah maksudku, dan si nona pun setuju, katanya, jika begitu, lantas keempat orang ini akan dikurung di mana Sai Ho Atu menjawab, kan di sini ada kereta kuda yang tersedia, biarlah aku bawa mereka ke Ho Wai Ho A, ada seorang sahabatku tinggal di kota itu, pemuda itu menegas, si melocian PWM mempunyai sahabat yang tinggal di Ho Wai Ho A dan Sai Ho Atu menjawab, ya, namanya Tian Hang berjuluk Cao Xianghui, si terbang di atas rumput, seorang tokoh tua yang sudah lama mengasingkan diri, ada hubungan akrab antara dia dan aku, si pemuda menyatakan setuju, habis itu mereka berbicara lagi sebentar, kemudian baru Te Chu tahu bahwa anak muda itu bernama Su Kiameng, murid kedua Kiam Holok Ching. Hui sedangkan si nona adalah cucu murid Kiam Mong Chiong Li Chin, putri Hang Hun Kiam Hiap Ih Kik Pin, namanya Ih Kiki. Kemudian Kera bagaimana kamu dapat lolos dan pulang ke sini? tanya topi Sien Kun. Sesudah Te Chu tahu siapa anak muda dan si nona, meski hiatu sudah berhasil aku jebol, namun Te Chu merasa tidak mampu kabur di depan ketiga musuh itu, maka Te Chu tetap berlagak pingsan. Tidak lama kemudian Su Kiameng dan Ih Kiki lantas berangkat pada malam itu juga, menyusul Sai Ho Atu melemparkan kami berempat ke dalam kereta dan menyuruh kusir membawa kereta keluar kota menuju ke Ho Wai Ho A. Te Chu tunggu setelah beberapa ali kereta meninggalkan kota barulah melompat turun dari kereta, tak terduga ketika akan meloloskan diri Sai Ho Atu sempat melancarkan suatu pukulan kepada Te Chu meski tidak terlampau keras, namun Te Chu tambah tidak sanggup menolong Toa Su Heng dan kedua kawan yang lain terpaksa Te Chu kabur ke dalam hutan di tepi jalan, kemudian ada maksud Te Chu hendak mengejar ke sana untuk menolong Toa Su Heng bertiga, namun setelah Te Chu pikir Sukia Meng dan Ih Kiki berdua sudah berangkat menuju ke tempat Su Heng, kalau Te Chu tidak lekas pulang untuk memberi lapor kepada Su Heng bisa jadi tempat kita ini akan kebobolan karena sama sekali tidak menduga akan disusupi musuh. Maka Te Chu telah membeli seekor kuda siang dan malam membedal pulang kemari. Sampai disiu, tepi sin kun manggut-manggut tanda puas, katanya, IHM, seharusnya kamu mesti menyusul ke sana untuk menolong Toa Su Hengmu sebab kedua Su Hengmu yang lain kan tidak tertawan oleh Su Kiameng bila mereka keburuk pulang, memangnya khawatir akan kebobolan oleh datangnya Su Kiameng berdua Kiameng berlagak gugup dan menjurah, yaa, Te Chu memang kurang pikir. Cuma Te Chu mengiraji Su Heng dan Sam Su Heng tidak tahu akan kedatangan Su Kiameng ke Tiantis ini, maka, maka, sudahlah, potong tepi sin kun, syukurlah jejak Toa Su Hengmu bertiga sudah diketahui, maka aku pun tidak mau menyalahkanmu lagi, terima kasih atas kemurahan hati Su Kiameng menjawab. Lalu topi sin kun berkata terhadap Jili yang bertujuh, sekarang kalian sudah tahu jejak Toa Su Hengmu bertiga, maka aku beri batas waktu empat puluh hari, betapapun kalian harus berhasil membawa mereka pulang dengan selamat. Cepat Jili yang mengiakan dengan hormat katanya, cuma Te Chu merasa, apabila Toa Su Heng benar dibawa ke tempat kediaman Chow Siang Hui Tian Hang dan dikurung di sana oleh Sai Hoa Tu, kini cukup kita mengirim tiga kawan saja ke sana, rasanya Te Chu bertujuh tidak perlu ikut pergi seluruhnya, betul juga, topi sin kun mengangguk. Maka boleh kau pergi bersama Tong Hang Beng dan Ki Itliong saja, Jili yang, Tong Hang Beng dan murid kelima topi sin kun, Hwe Pian Ho Krip Leong, si kelelawar kelabu, ketiganya mengiakan dengan hormat dan mengundurkan diri. Sorot metel, topi sin kun yang tajam menyapu pandang sisa keempat muridnya yang masih di situ katanya dengan bengis. Aku yakin sekarang Sukia Meng dan Ih Kah Ki sudah sampai di Tianti, maka mulai malam ini kalian harus lebih waspada, bila mana melihat orang yang mencurigakan mendekati istana, harus cepat memberi laporan keempat orang serentak mengiakan dengan sangat hormat, baiklah, sekarang kalian boleh keluar, kata topi sin kun. Maka Sukia Meng lantas ikut keempat Sute dan Sumolai mengundurkan diri dari Cip Gitya dan masuk ke kamar batu kecil tadi untuk turun ke bawah, kemudian keluar menelusuri lorong-lorong panjang itu. Sekarang Sukia Meng mulai menghadapi masalah kedua. Ia tahu keempat Sute dan Sumolai yang bersamanya sekarang, yang seorang bernama Ho Aoh Tiap Dap Hwi, si Kupu Kupu Belang, seorang lagi bernama Tok Yat Im Som Hyeong, si Kala Jengking berbisa. Ada pun kedua yang lain adalah Sumolai, adik seperguruan perempuan, yang seorang bernama Go Ate Bijin Tiaw Soatlan, si Cantik Bulan Purnama, dan yang lain bernama Giyok Bin Losan Lo Giyok Bi, si Hantu Bermuka Putih. Masalahnya sekarang adalah, siapa di antara mereka itu yang bernama Ho Aoh Tiap Dap Hwi, dan yang mana lagi yang bernama Giyok Hibi Jintiaw Soatlan dan seterusnya. Bila mana sekarang ia tidak dapat menyebut nama mereka dengan tepat, tentu kepalsuannya akan ketahuan juga. Selain itu, ia masih harus memahami segala kebiasaan Oh Tok Hang, yang perlu segera diketahuinya adalah di mana letak kamarnya sendiri. Untuk memancing keterangan, terpaksa Kiameng mengada-ada dan mengajak bicara mereka, tiba-tiba ia telah didahului, Eh, Siko, aku dengar Su Kiameng itu sangat ganteng dan cakep, apa betul yang bertanya ini adalah satu di antara kedua sumoai itu usianya kira-kira 23 atau 24. Alisnya lentik matanya jeli bibir merah dan gigi putih rajin bakm biji ketimun, lagak lagunya genit senyumnya juga menggiurkan orang. Dengan tak acu Kiameng menjawabnya, Oh, kau dengar dari siapa? Nona genit itu menjawab dengan tertawa, dari cerita Sam Suko ia menantangku berani memikat Su Kiameng atau tidak. Maka perlu aku cari keterangan dulu mengenai orangnya, jadi kamu bermaksud memikat Su Kiameng itu? Betul, jawab si Nona genit. Sam Kau mengira aku si cantik bulan purnama ini tidak berani mengusik orang susu itu, maka sengaja aku terima tantangannya, aku akan beraksi biar dia tahu kemampuanku, diam-diam Kiameng merasa girang, ia pikir sungguh kebetulan, selagi kebingungan karena tidak tahu siapa-siapa di antara kalian sekarang kamu mengaku sebagai si cantik bulan purnama Tiausoatlan maka dengan sendirinya kawanmu itu adalah Giyoklo Satlo Giyokbi. Dengan tertawa ia pun menanggapi, kau ingin memikat Su Kiameng, aku kira harapanmu sukar terkabul. Sebab di samping pemuda sisu itu aku lihat selalu ada seorang Nona cantik namanya Ihkohki, Hektometer, budak sekecil itu tahu apa jengek Tiausoatlan. Anak ingusan seperti itu masakah aku pandang sebelah netu sementara itu satu di antara Sote juga ikut bertanya, eh, ya, Siko, sesungguhnya betapa cantiknya Nona si itu Su Kiameng berlagak mendengus dengan tertawa, Hektometer, tampaknya kau pun menaksir anak gadis orang pemuda itu tertawa dan menjawab, ah, masakah Siko kuatir aku jatuh hati terhadap Nona keluarga Ia itu betul, jawab Kiameng sungguh-sungguh, Ihkohki itu putri kesayangan Hang Hun Kiam Hiapih Kikpin, coba bayangkan, betapa tinggi ilmu pedangnya ajaran Raja Pedang Ciong Licin itu. Jadi Nona Ia itu boleh diibaratkan setangkai mawar berduri ha-ha, apabila Siko takut, biarlah aku si kupu-kupu belang saja yang mengerjai dia, seru pemuda tadi dengan tergelak. Diam-diam Kiameng gembira, sebab sekarang Ia sudah kenal siapa mereka berempat ini. Ia pikir sekarang tinggal berusaha menemukan kamar roh Tok Hang saja, lalu dapatlah Ia melaksanakan operasinya dengan bebas di lingkungan istana putar musuh ini. Dengan tertawa Ia berkata pula, Jikalakte menaksir Nona Ia biarlah aku mengalah, tapi bila kamu berbalik tertusuk oleh duri mawar yang tajam itu kelap jangan mengeluh, hoaoh tiap tertawa senang ucapnya, tidak mungkin terjadi. Soalnya sekarang adalah Ia kohki itu benar cantik atau tidak? Bila wajahnya cuma biasa-biasa saja, kan tiada gunanya bagiku, biarpun tidak aku ketahui bagaimana wajahnya, tapi dari suaranya yang merdu itu aku kira tidaklah. Jelek, ujar Tiameng. Si cantik bulan purnama ikut menimbrung. Eh, siko engkau belum lagi menjawab pertanyaanku tadi. Sukiameng itu cakap benar atau tidak? Waktu itu aku sendiri jatuh pingsan pada hakikatnya tidak tahu jelas wajah Sukiameng, dari mana aku tahu dia cakap atau tidak tutur Tiameng. Si cantik bulan purnama menarik alis, ucapnya dengan tertawarnya aku yakin dia pasti sangat ganteng kalau tidak masakah ih kohki itu mau mengikuti diakian kemari, tengah bicara, mereka pun sudah keluar dari lorong panjang itu dan sampai di suatu serambi kecil. Serambi ini terletak di tengah istana putar, luasnya antara beberapa meter, sekelilingnya adalah kamar berluteng, seluruhnya lima tingkat dan tingginya 20-30 meter. Setiap tingkat ada pintu yang menghadap ke arah serambi bawah. Jelas tempat inilah merupakan jantung istana putar atau tempat kediaman Tokpi Sien Kun. Waktu Kiameng bersama keempat Sute dan Sumuai memasuki serambi tengah itu, mendadak terdengar di bagian atas ada seorang nenek berseru, Hi, si Kongcu sudah pulang Kiameng mendongak dan melihat di depan loteng tingkat 3 ada seorang nenek berambut ubanan, tulang pipinya menonjol, sedang memandang ke bawah, ia tahu nenek itu tentulah salah seorang pembantu andalan Tokpi Sien Kun, yaitu Tok Popo Biao Kim Ki. Dengan tertawa ia lantas menjawab, Betul engkau belum tidur nenek itu memang betul Biao Kim Ki, si nenek berbisa, salah satu pembantu Tokpi Sien Kun yang disegani. Ia tertawa mendengar jawaban Kiameng, serunya, tidur? Hih, bilakah kau lihat nyonya tua tidur sedini ini? Ayolah naik kemari, lekas ceritakan pengalamanmu, kera bagaimana kamu dapat lari pulang, Kiameng menjadi ragu dan serba salah, apakah harus naik ke atas untuk bicara seperti apa yang diminta itu. Tengah sangsi, terlihat keempat Sute dan Sumo Wai tadi telah terpencar dan masuk ke kamar masing-masing, bahkan diketahui mereka sama sekali tidak menggubris terhadap Tok Popo Biao Kim Ki. Karena itulah Kiameng merasa dirinya pun tidak perlu menggubris permintaan nenek itu, segera ia berkata dengan menggeleng, biarlah bicara besok saja, aku sangat lelah karena menempuh perjalanan jauh, aku harus istirahat dulu sembari bicara. Ia pun melangkah ke arah kamar di depan seram di sana. Sebabnya dia menuju ke kamar itu karena menurut perhitungannya kamar Hoa Ohtiap terletak nomor 2 di sebelah kiri, sedangkan kamar Giok Bin Loset, Goat Hi Bijin dan lain-lain berurut-urutan dengan kamar Hoa Ohtiap, ini menandakan kamar mereka pun terletak berurutan menurut-urutan tua muda mereka. Dan kalau begitu, Oh Tok Hang diketahui murid keempat, sedang Hoa Ohtiap nomor 6, itu berarti kamar Oh Tok Hang terletak kedua di sebelah kiri Hoa Ohtiap, sebab itulah ia langsung menuju kamar yang diincar. Waktu ia tolak pintu kamar, terlihat alat perabot di dalam kamar sangat indah, kasur selimut di tempat tidur rajin teratur, ia yakin ini kamar Oh Tok Hang, maka tanpa ragu ia masuk ke situ. Selagi ia hendak merapatkan pintu kamar tiba-tiba sebuah tangan mendorong pintu yang hampir merapat itu, waktu ia pandang, kiranya Tok Popo Biao Kim Ki adanya. Terkesiap hati Kiameng dia berlagak tersenyum getir dan berkata, sudah aku katakan aku lelah dan ingin istirahat dulu, si nenek terus melangkah ke dalam kamar ucapnya dengan menyengir, aku justru ingin tahu dulu pengalamanmu kabur pulang ke sini, baru saja aku minum satu biji Tai Hoan Pobeng Tan sehingga dapat berjalan, tutur Kiameng. Si nenek tampaknya memang sok usilan, bukannya pergi ia berbalik duduk di sebuah bangku batu di dalam kamar ucapnya dengan tertawa. Boleh kau ceritakan dengan rebah di tempat tidurmu? Kiameng pura-pura kesal, ia duduk di tepi tempat tidur dan membuka sepatu lalu berbaring tanpa buka baju dengan malas siap berkata, aku terjungkal habis-habisan apanya yang berharga. Aku ceritakan aku dengar kamu ditawan Su Kiameng, kemudian care bagaimana kamu berhasil kabur pulang, tanya si nenek. Dari gelagatnya Kiameng dapat menilai si nenek ini pasti seorang perempuan ceriwis, perempuan bawel, ia pikir biarlah omong kosong sedikit juga tidak menjadi soal, maka ia ulangi ceritanya seperti apa yang dikatakan pada topi Sien Kun tadi. Akhirnya ia menyengir dan menambahkan, Coba lihat, begitulah cara aku lari pulang ke sini, lucu bukan betapapun dapatlah kamu menyelamatkan jiwa, memangnya kamu tidak bersyukur akan tetapi sebenarnya kesempatan itu ingin aku gunakan untuk menyelamatkan Toa Su Heng bertiga, akhirnya gagal sama sekali, kata Kiameng. Sekarang Ji Su Heng dan Sam Su Hengmu sudah memburu ke sana tentu keselamatan Toa Su Hengmu tidak menjadi soal lagi. Eh, coba jawab, barang yang aku pesan itu sudah kau belikan atau tidak Kiameng terkejut dan bingung, cepat jawabnya dengan menggeleng, Oh, ya, belum, lupa, Huh, kalau main perempuan tentu kamu tidak lupa, jengek si nenek kurang senang. Jangan sembelarang omong, ujar Kiameng, kepergianku ke Tionggoan ini sama sekali tidak pernah menjamah orang perempuan. Pengawasan Toa Su Heng teramat ketat, Ah, aku tidak percaya, kata si nenek. Satu hari tanpa teman tidur orang perempuan, mana Oh Tok Hong bisa tidurnya nyak. Masih juga berani kau bilang tidak pernah main perempuan, betul soalnya Toa Su Heng mengawasi kami dengan ketat. Selain itu juga sukar mendapatkan perempuan cantik, maka sekali saja tidak pernah main, Cis, omong kosong, omel si nenek. Tionggoan seluas itu, masakah seorang perempuan cantik saja tidak dapat kau temukan ya, mungkin nasib lagi jelek, ujar Kiameng. Cuma, bicara sesungguhnya, setelah aku lihat kesana dan pandang kemari aku rasa betapa cantiknya perempuan Tionggoan tetap tidak melebih beberapa nona yang mendampingi suhu itu, Buset, tampaknya kamu lagi menaksir si kunde emas yang meladeni gurumu itu godasi nenek dengan tertawa. Omong kosong, cepat Kiameng membantah, maksudku kan cuma untuk perumpamaan saja, mendadak Tok Popo berdiri dan tertawa ngekek, katanya, Sin Kun, silakan masuk menemui muridmu, selagi Kiameng melengak bingung, tahu-tahu pintu kamar didorong orang, ternyata yang melangkah masuk itu memang betul Tok Popo Sin Kun adanya. Di belakang Sang Guru bahkan ikut pula dua orang tua, seorang gemuk dan seorang lagi kurus. Melihat wajah Tok Popo Sin Kun yang menampilkan senyum dingin, diam-diam Kiameng merasa gelagat tidak enak, cepat ia melompat turun dan memberi hormat. Sapanya, suhu, mengapa engkau datang sendiri ke kamar tecuhehe, kan boleh aku datang menjenguk murid kesayanganku, sahut Tok Pisin Kun dengan terkekeh. Gurumu dapat menerima murid Kiam Holok Ching Hui menjadi murid sungguh. Aku sangat bangga dan gembira, keruan Kiameng terkejut, seketika ia melongo dan tidak sanggup menjawab. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa belum seberapa lama ia masuk ke istana putar musuh seketika juga kedoknya lantas terbuka. Ia coba merenungkan ucapan Tok Popo yang terakhir tadi jelas. Nenek itu diperintah Tok Pisin Kun untuk menjajaki kepalsuhan dirinya. Ia tidak habis mengerti dengan care bagaimana Tok Pisin Kun dapat mengetahui penyamarannya. Jangan-jangan Oh Tok Hong berhasil lari pulang kes ini. Rasanya toh tidak mungkin. Andaikan Oh Tok Hong dapat pulang dengan selamat sedikitnya akan terlambat dua-tiga hari daripada dirinya yang menunggang kuda pilihan. Habis ciri kelemahan apa yang dapat dilihat Tok Pisin Kun? Selagi termenung bingung, mendadak Tok Pisin Kun menengadah dan bergelak tertawa, ia tuding kedua kakek gemuk kurus di belakangnya dan berkata begini, apabila kamu sanggup terkah siapa di antara mereka ini Tiantiet Kuei Bawai San dan siapa Hiat Pit Kui Subunan maka bolehlah aku akui dirimu sebagai muridku. Kia Meng menyadari urusan bisa makin runyam bila dirinya tetap berlagak pilon, sedapatnya ia tenangkan diri dan segera mengusap mukanya sehingga kembali pada wajah aslinya, lalu berkata dengan tertawa, aha, rupanya Anda sudah tahu siapa diriku, buat apa mesti banyak omong kosong lagi, haha, bagus Ruto Pisin Kun dengan tergelak. Ahli waris Kiam Holok Ching Hui memang berani dan pandai. Kamu Su Kiam Meng memang jauh lebih gesit daripada kesembilan muridnya, ah, panglima yang kalah masa berani bicara tentang keperkasaannya, ujar Kiam Meng dengan tertawa. Cuma ingin aku tanya, care bagaimana Anda dapat melihat penyamaranku, bukan melihat melainkan dapat aku cium, ucap Topi Sien Kun dengan tertawa. Dapat mencium Kiam Meng menegas dengan melengong. Ya, sebab dapat aku cium bau khas badan kesembilan muridku itu, tutur Topi Sien Kun dengan bangga. Tadi waktu aku pegang urat nadimu, aku rasakan bau badanmu tidak benar, seketika timbul rasa curigaku. Namun kepandayanmu merias muka memang hebat sehingga tidak berani aku pastikan hal itu, maka sengaja aku suruh Coho Hoat Wakil Pertama Pembela Agama, maksudnya si nenek Tok Popo untuk menyelidiki dirimu. Hasilnya membuktikan kamu memang barang palsu, sebab pada hakikatnya Coho Hoat tidak pernah pesan minta dibelikan barang segala, juga di sampingku tidak ada pelayan yang bernama Sikun De Emas, bicara sampai di sini segera Topi Sien Kun melangkah keluar kamar sambil memberi perintah, bawa dia keluar Tok Popo lantas memberi tanda pada Su Kiam Meng, katanya, ayo jalan, keluar sana diam-diam Kiam Meng sudah mengamati keadaan, ia tahu tiada gunanya membantah, maka dengan bersih tegang leheria ikut keluar. Sementara itu di halaman tengah tadi sudah berdiri menunggu Hoa Ohtiap, Tokat Giyok bin Loset dan Goat Hibijin berempat, bahkan ketiga orang yang disuruh ke Hoai Hoa yaitu Pek Kuihau, Kim Cipa dan Hwe Pian Hok juga hadir di situ. Air muka Hoa Ohtiap berempat tampak mengunjuk rasa heran dan bingung, ini menandakan mereka pun baru saja diberitahu bahwa Ohtok Hang adalah gadungan, makanya mereka kaget dan bingung. Tapi Sien Kun berdiri di depan ketujuh orang itu dengan air muka masam diliputi hawa membunuh, agaknya bila Su Kiam Meng tidak memberi pengakuan sejujurnya, seketika dia akan turun tangan membunuhnya. Kiam Meng pun berdiri beberapa langkah di depan mereka, wajah tetap dihiasi senyuman santai, sebab sebelumnya sudah dirancangnya jawaban apa yang akan diberikan. Melihat ketenangan anak muda itu, Tepi Sien Kun mendengus, Nah, bicaralah, telah kau apakan keempat muridku itu sudah dibawa pergi oleh Sai Hoa Tsu dan Nonaih, jawab Kiam Meng. Di bawah ke mana tanya Tepi Sien Kun dengan menarik muka. Hal ini menyangkut mati hidupku, mana boleh aku beritahukan begitu saja jawab Kiam Meng tenang. Sorot metel, Tepi Sien Kun menampilkan nafsu membunuh yang berkobar, ucapnya dengan tertawa dingin, jadi kamu berkenan tidak mau mengaku ya, tidak jawab Kiam Meng tegas. Kau kira dengan sikap keras kepalamu ini nyawamu akan dapat dipertahankan jengek Tepi Sien Kun. Kiam Meng tersenyum, Ya, aku kira seharusnya begitu, sebab yang kau kehendaki ialah Sai Hoa Tsu Sintiung Hoa, jika aku kau bunuh lalu ke mana akan kau cari dia akan tetapi bila kamu tetap tidak mau mengaku, untuk apa pula aku biarkan kamu hidup ujar Tepi Sien Kun. Apabila aku katakan terus terang aku takkan kau bunuh tanya Kiam Meng. Betul, yang aku kehendaki adalah kota emas itu, bila mana kau katakan di mana beradanya Sai Hoa Tsu, setelah aku kirim orang dan membawa dia kemari segera juga akan aku bebaskan dirimu, Kiam Meng menggeleng kepala, ucapnya, akan tetapi, maaf, aku tidak percaya terhadap janjimu, Tepi Sien Kun mengangkat alis, jadi kamu bertekad ingin mati saja dengan sendirinya tidak, ujar Kiam Meng. Memangnya ada orang bosan hidup benar-benar habis, sesungguhnya apa kehendakmu tanya Tepi Sien Kun dengan gemas. Aku harap kau berikan kembali peta pusaka itu dan membebaskan diriku, segera pula akan aku bebaskan keempat muridmu itu, jawab Kiam Meng. Tidak kepala gusar Tepi Sien Kun mendadak ia berputar dan menuju ke suatu pintu dan membentak, bawa dia ke kamar pelaksana hukuman segera Suki Meng digusur ke suatu kamar batu yang penuh berserak berbagai macam alat siksaan. Begitu memasuki kamar batu itu, segera Tepi Sien Kun duduk di suatu kursi marmer dan membentak, nah, copot seluruhnya dua orang lelaki kekari yang berjaga di kamar siksaan itu segera mendekati Suki Meng dan mulai membelejepi pakaiannya. Anak muda itu tahu sukar terhindar dari siksaan, namun ia tetap tenang saja tanpa melawan sebab ia maklum, jangankan cuma Tepi Sien Kun saja yang sukar dilawannya, bahkan cukup anak muridnya, asalkan maju dua orang S saja sudah cukup membuatnya mati kutu. Apalagi sekarang dirinya berada di tengah istana putar yang penuh perangkap itu, kalau melawan berarti akan menambah siksaan belaka. Akan tetapi, ketika kedua lelaki kekari itu membelejepi dia hingga cuma tersisa sehelai celana dalam saja, mau tak mau ia mulai gugup, teriaknya, Hei, masakah celana dalam ini juga akan kalian buka ucapannya menimbulkan gelak tertawa Pek Kwi Haoh bertujuh. Tepi Sien Kun lantas memberi aba-aba, baiklah, boleh serat ke sana dan ikat sekencangnya. Segera kedua lelaki tadi menyarat kiameng ke atas sebuah bangku panjang yang disebut bangku harimau, dengan tali kulit kerbau seluruh tubuh diikat dengan erat. Maju perintah pula Tepi Sien Kun. Seorang lelaki kekar segera mendongkel lutut su kiameng, kawannya mengambil sepotong bata dan dijejalkan sekuatnya ke bawah paha. Kiameng menjeret kesakitan. Rupanya apa yang disebut bangku harimau itu adalah sejenis alat siksa yang lihai. Lebih dulu bagian kaki dan lengan korban diikat erat, lalu bagian lutut diganjal dengan batu bata, lutut bisa terbetut hancur dan sakitnya tak terperikan. Mendengar jeritan su kiameng, Tepi Sien Kun tertawa senang, ucapnya dengan dengis, Hihi, sekarang mau mengaku atau tidak kiameng tetap tidak bicara dengan menahan rasa sakit, ia pikir untuk membohong diperlukan menderita sedikit. Kalau tidak pihak lawan tentu tidak mau percaya. Baik, tambah lagi sepotong, perintah Tepi Sien Kun ketika melihat kiameng hanya diam saja. Segera lelaki kekar tadi menjejalkan lagi sepotong bata ke bawah kaki kiameng sehingga rasa sakitnya berlipat, tak tertahankan lagi kiameng pun menjerit. Bicara tidak bentak Tepi Sien Kun. Namun kiameng tetap mengertak gigi dan tidak mau bersuara, butiran keringat tambah menitik dari dahinya. Tambah lagi satu potong dan begitulah siksaan terus berlangsung, sampai tambahan batu bata kedelapan, sungguh kiameng tidak tahan lagi, teriaknya, aduh, baik, aku akan bicara Tepi Sien Kun menyeringai, nah, kalau begitu bicara lah lekas, Saihoatu dan keempat muridku itu berada di mana sekarang napas kiameng kelihatan ngos-ngosan, katanya dengan terputus-putus. Lepaskan, lepaskan dulu deriku baru aku katakan dengan murka Tepi Sien Kun berteriak, tambah lagi sepotong keruan kiameng ketakutan, cepat ia berseru, baik, baik, akan aku katakan. Saihoatu saat ini berada di luar kota Kiu Yang. Di tempat mana di luar kota Kui Yang? Tanya Tepi Sien Kun. Di, di Pek Shusu, sebuah rumah berhala pekuburan luar kota Kiu Yang, apa betul? Tidak dusa betul keempat muridku juga berada di sana ya, mengapa anak muridku pun kalian bawa ke sana? Tanya Tepi Sien Kun. Mestinya hendak kami gunakan sebagai sandra untuk memaksamu menyerahkan peta, baik sekarang juga akan aku kirim orang ke Pek Shusu itu, kalau tidak menemukan Saihoatu dan anak muridku segera juga akan aku hukum mati kamu si bocah keparat ini, tentu ada di sana. Sekarang lepaskan diriku seru Kiam Yang. Tepi Sien Kun lantas memberi tanda agar kedua lelaki kekar tadi melepaskan Su Kiam Yang, lalu ia memberi perintah kepada Pek Kui Hau Uji Liang, kalian bertiga segera berangkat ke Kiu Yang, jangan lupa membawa merpati pos, kalau tidak menemukan sesuatu di rumah berhala itu hendaknya memberi kabar lebih dulu dengan merpati pos. Pek Kui Hau Uji Liang yang disuruh membawa merpati pos, ternyata Kiam Yang tidak merasa gelisah sebab menurut perhitungannya, sekalipun mereka pergi dengan memacu kudanya, paling cepat juga diperlukan lima hari baru akan sampai di Kiu Yang, dan merpati pos yang dilepaskan di Kiu Yang paling cepat juga perlu dua hari baru dapat pulang sampai di Tianti, jadi pergi pulang memerlukan waktu tujuh hari, selama tujuh hari, rasanya jauh daripada cukup bagi Sambi Sin Ong untuk datang menolongnya. Sementara itu Ye Uhao Hoat, wakil pertama pembelak agama, yaitu Tiaw Tiet Kuei Bawai San, mendadak bicara dengan tertawa, Sin Kun, aku kira pengakuan bocah ini pasti tidak jujur, tujuannya tidak lain hanya untuk mengulur waktu saja, Tepi Sin Kun menoleh dan bertanya, berdasarkan apa Chau Ho Hoat berpendapat dengikan Tianti Et Kuei Bawai San tertawa, berdasarkan dia ini murid Tiam Holok Ching Hui, Hek Tomekar, memangnya kau anggap mereka guru dan murid adalah manusia yang lebih suka mati daripada menyerah jengek Tepi Sin Kun. Betul, Tianti Et Kuei mengangguk. Sin Kun sendiri tentu jauh lebih kenal watak Klok Ching Hui daripada ku, masakah Sin Kun tidak sependapat bahwa antara mereka guru dan murid sama-sama memiliki watak yang kepala batu topi Sin Kun mengangguk, katanya dengan tertawa, walaupun betul, sukar untuk dimengerti untuk apa bocah ini sengaja mengulur waktu, maksudnya mengulur waktu dengan sendirinya ingin berdaya untuk meloloskan diri, atau sambil menunggu kedatangan gurunya untuk menolongnya, tutur Tianti Et Kuei. Hahaha, mungkin betul juga, seru topi Sin Kun tergelak. Cuma, apakah kau anggap bocah ini mampu lolos keluar dari istana putar kita ini dengan sendirinya dia tidak mampu, cuma, kau kira Kiam Holok Ching Hui mampu memasuki istana putar kita ini potong topi Sin Kun. Tianti Et Kuei Bawai San berpikir sejenak, katanya kemudian, ini sukar untuk dikatakan, cuma Kiam Holok Ching Hui juga bukan kaum keroco, dia. Tapi aku justru yakin, biarpun seratus orang Lok Ching Hui juga jangan harap akan masuk ke istana putar kita ini, jengek topi Sin Kun. Tianti Et Kuei menyengir serba salah, katanya kemudian dengan tergegap, B, betul juga, namun kita pun perlu berjaga. Topi Sin Kun mengangguk setuju, lalu jengeknya terhadap Su Kiameng, anak keparat, jika pengakuanmu tadi tidak benar, sebaiknya dalam beberapa hari ini kamu harus berusaha kabur dari tempat ini. Hektometer, kalau tidak, bila mana diketahui pengakuanmu cuma dusa belaka, maka, hehehe, ingin aku lihat kira bagaimana akan kau tahan siksaanku, Kiameng menghela nafas panjang, katanya, jarak dari sini ke kiu yang tidak terlampau jauh, pergi pulang paling lama hanya tujuh hari, benar atau tidak keteranganku boleh kau lihat saja nanti, Topi Sin Kun tertawa, katanya terhadap kedua lelaki kekar tadi, bawa dia ke dalam tesimlo, kamar tahanan pusar bumi, kedua orang itu mengiakan dengan hormat, lalu menyuruh Kiameng memakai baju, kemudian mengusurnya masuk ke suatu pintu kecil ke kamar siksaan itu. Begitu melangkai pintu kecil itu, segera Kiameng merasakan kamar itu pun sebuah kamar batu marmer kecil, ia dengar kedua lelaki kekar di belakangnya tidak ikut masuk ke situ. Waktu ia menoleh, terlihat pintu batu sedang merapat dengan perlahan dan kedua orang itu memang benar berdiri di luar sana. Namun ia lantas tahu duduknya perkara, sebab sesudah pintu batu itu merapat, kamar batu yang kecil itu lantas mulai menurun ke bawah, ini menerangkan bahwa dengan tangan naik turun otomatis itu tidak akan langsung dikirim ke penjara pusar bumi yang disebut Topi Sien Kun tadi. Ruang naik turun itu masih terus menurun, karena dalam ruangan tidak tembus hawa, maka sukar baginya untuk mengukur berapa dalam turunnya, yang jelas pasti sangat dalam. Dan dari istilah penjara pusar bumi dapat dibayangkan tempat tahanan itu tentu di bawah tanah dan bukan di permukaan tanah. Tidak lama kemudian, ruang naik turun itu tergetar sedikit dan berhenti. Menyusul pintu batu terbuka perlahan dengan sendirinya, di luar pintu adalah kamar penjara yang kelihatan lembab, gelap dan seram. Masuk terdengar suara perintah berkumandang dari atas. Tidak ada pilihan lain bagi Su Kiameng terkecuali melangkah keluar tangga turun naik itu dan masuk ke penjara pusar bumi. Pada saat ia melangkah ke ruang penjara itu, terdengar bunyi belang yang keras di belakang, dari atas anjlok sebuah pagar jeruji besi dan tepat menghalangi pintu penjara. Kiameng membalik tubuh dan memegang pagar jeruji itu dan bermaksud mengangkatnya sekuatnya, siapa tahu pagar besi yang kelihatannya cuma beberapa ratus kati itu ternyata berbobot beberapa ribu kati, biarpun dia mengeluarkan segenap tenaga juga tidak mampu mengangkatnya sedikitpun. Ia tahu pagar besi itu pasti digerakkan oleh sesuatu tombol, segera ia tinggalkan maksud mengangkat pagar besi itu melainkan berputar untuk mengamati keadaan sekeliling kamar penjara. Terlihat kamar penjara ini luasnya cuma 2-3 meter persegi, dinding sekeliling terbuat dari batu, mungkin karena terlalu dalam dari permukaan bumi, maka dinding tampak basah, lantai bahkan pecomberan belaka, untung di dalam kamar ada sebuah dipan batu yang dapat digunakan duduk dan rebah, selain dipan batu ini tiada terdapat barang lain. Ia duduk di depan batu itu, mau tak mau timbul juga semacam rasa takut mati, diam-diam ia tanya diri sendiri apakah mulai sekarang dirinya hanya bisa menunggu kedatangan Sembi Sin Ong yang akan menolongnya? Namun jawabnya sendiri dengan tidak, hal ini tak dapat diandalkan, sebab seperti apa yang dikatakan Tepi Sin Kun, seratus orang kiam holok Ching Hui saja jangan harap akan dapat memasuki istana putarnya. Jika begitu biarpun Sembi Sin Kun memahami sedikit seluk-beluk istana putar, mungkin juga tidak dapat menolongnya keluar. Apalagi antara Sembi Sin Ong dan dirinya cuma ada hubungan kepentingan materi saja dan tidak ada hubungan batin. Bila mana menemukan kesulitan tidak mungkin orang mau menolongnya dengan mengorbankan diri sendiri. Bahkan bisa jadi timbul perubahan pendiriannya dan berbalik bekerja sama dengan Tepi Sin Kun untuk mengerjainya. Sebab itu, care bagaimana baiknya meloloskan diri dari istana putar musuh, jalan paling baik adalah mengandalkan usaha sendiri. Namun urusan yang jauh tidak perlu dibicarakan yang jelas, sekarang saja sudah sulit, care bagaimana dirinya bisa lolos dari kamar tahanan putar bumi ini. Begitulah sembari berpikir ia pun mengamat-amati sekitarnya, tanpa terasa ia tertawa getir. Ternyata tempat ini bukan kamar penjara biasa, kalau tidak ada bantuan dari luar selama hidup jangan harap akan dapat lari keluar. Akan tetapi, bantuan dari luar yang diharapkan itu kecuali Sembi Sin Ong saja, memangnya siapa lagi? Gurunya? Pada hakikatnya Seng Guru tidak tahu dia terkurung di istana putar musuh. Apakah Sai Ho Atsu? Dia kan berada dalam cengkeraman Sembi Sin Ong, mungkin ada niatnya menolong, namun apa gaya, tenaga tak sampai. Belang-belang-belang, tiba-tiba terdengar tiga kali suara aneh yang perlahan dan membuyarkan lamunannya. Ia tersentak sadar, sorot matanya memancarkan cahaya aneh, cepat ia mencari dinding sekeliling kamar, tercetus suaranya, siapa itu yang mengetuk dinding tidak ada jawaban. Tapi berselang tak lama, kembali terdengar suara ketukan lagi tiga kali. Sekali ini Kiameng dapat mendengar suara itu datang dari dinding sebelah kanan, berbareng itu pun dapat diduganya timbulnya. Suara itu sangat mungkin datang dari sebuah kamar tahanan yang sama di sebelah situ. Jadi suara ketukan dinding itu sengaja dilakukan oleh seorang tahanan. Berpikir begitu, ia menjadi girang, cepat ia melompat sebelah sana, sambil meraba dinding ia berteriak, Hai! Hai! Engka siapa tetap tidak ada jawaban atau reaksi. Serentak ia pun paham duduknya perkara ia pikir bila mana pihak. Sana dapat mendengar suaranya, tentu orang itu tidak perlu mengetuk dinding lagi. Karena itu, segera ia pun menggunakan telapak tangan untuk memukul dinding tiga kali. Belang-belang-belang. Ternyata benar, segera datang suara jawaban. Kiameng sangat gembira, kembali ia pukul dinding empat kali. Ia pikir jika orang di sebelah sana juga orang tawanan tentu orang akan menjawabnya dengan empat kali ketukan juga. Dan belang-belang-belang-belang, ternyata betul pihak sana juga balas menepuk dinding empat kali. Girang Kiameng luar biasa, sudah ia ingin bisa lekas mengadakan pembicaraan dengan pihak sana. Tapi ia pun tahu kalau tidak mengorek dulu sebuah lubang yang menembus ke sebelah sana sebagai sarana komunikasi tentu sukar berbicara dengan pihak sebelah. Sebab itulah cepat ia melolos keluar sebilah belati yang tersembunyi di sepatunya. Sekuatnya ia tancapkan belati ke celah-celah batu dinding. Mungkin topi Sien kun yakin biarpun tumbuh sayapun anak muda ini takkan mampu kabur dari tempat tahanan ini, maka sejauh itu tidak merampas barang bawaannya. Dan sekarang belati yang digunakan Su Kiameng ini adalah satu di antara barang perbekalannya. Dengan hati-hati Kiameng mengorek sekitar sepotong batu dinding, lama-lama celah batu pun mengendur dan makin mendalam ketika kemudian ia mendorong ke depan sekuatnya, berturut-turut ia tolak dua-tiga kali, akhirnya batu dinding itu bergerak, serak, batu itu ambles beberapa senti ke sebelah sana. Bagus! Dorong lagi, lekas dorong lagi terdengar suara seorang tua serak berkumandang dari tempat sebelah. Kiameng sangat girang kedua tangan digunakan sekaligus dan mendorong sekuatnya, maka terdengar suara berak, sepotong batu terlempar ke ruang sebelah sama. Untung tepat pada waktunya orang di sebelah sana sempat menangkap batu itu dan berkata dengan tertawa, wah, hampir saja terlempar ke lantai batu itu lebarnya tahun 2020an senti dan panjang setengah meter, setelah batu ini terbongkar seketika dinding seperti terbuka sebuah lubang jendela. Waktu Kiameng mengintip ke ruang sebelah, dilihatnya orang itu adalah seorang tua berwajah kotor dengan rambut semrawut, keruan ia melengak dan menegur, engkau siapa dan kamu sendiri siapa orang tua itu pun melengak dan bertanya. Aku su Kiameng Kiam Holok Ching Hoi ialah guruku, numpang tanya siapa lo tiang bapak yang mulia seketika air muka si kakek menampilkan rasa girang dan bersemangat. Katanya, apa katamu? Siapa nama gurumu Kiam Holok Ching Hoi jawab Kiameng. Jika begitu, jadi saudara cilik ini orang yang mahir kungfu tanya si kakek. Betul, memangnya lo tiang sendiri bukan orang persilatan terkesiap juga su Kiameng. Ya, sama sekali aku tidak paham ilmu silat, tutur kakek itu. Kalau lo tiang tidak mahir ilmu silat, Mengapa Tokpi Sien Kun mengurungmu di sini si kakek tersenyum getir? Wah, panjang sekali kalau aku ceritakan. Meski aku tidak paham ilmu silat, namun Tokpi Sien Kun justru sangat takut padaku, memangnya mengapa tanya Kiameng tidak mengerti? Aku si pen bernama Chong Hun, pernah kau dengar nama ku tidak-tidak? Tanda petik. Ya, aku maklum. Usiaku masih muda, Apabila kamu berumur lebih 50 tentu tahu siapa aku ini, Kiameng tidak menanggapi melainkan menunggu cerita orang lebih lanjut. Kakek itu menghela nafas menyesal tuturnya pula, aku ini keturunan Panji, yaitu arsitek yang termasuhur di zaman dahulu. Agaknya bakat keturunan, aku mehir teknik bangunan dan terkenal sebagai Sin Jio, ahli teknik. Sebutan Sin Jio itu mengingatkan Kiameng kepada cerita yang pernah didengarnya dari Sang Guru bahwa di zaman ini ada seorang ahli teknik termasuhur bernama Sin Jio Pan Chong Hun dan pernah diserahi tugas membangun istana raja serta bertugas mengatur berbagai alat pesawat yang rumit, Sungguh seorang teknik yang jarang ada bandingannya. Maka dengan terkejut ia menegas, Oh, jadi Loti yang ini Sin Jio Pan Chong Hun adanya betul, rupanya kau pun pernah dengar nama ku jawab si kakek dengan tertawa. Memang, pernah guruku bercerita padaku tentang Loti yang tutur Kiameng. Katanya Loti yang adalah seorang ahli teknik yang tidak ada bandingannya di zaman ini. Dan kenapa Loti yang bisa dikurung di sini oleh Topi Sin Kun kakek itu menghela nafas, 20 tahun yang lain, aku dimintai oleh Topi Sin Kun untuk membangun istana putar ini. Setelah bangunan selesai berdiri, rupanya Topi Sin Kun khawatir aku bocorkan rahasia bangunannya ini, Mestinya dia hendak membunuhku untuk menghilangkan saksi, Berkat permohonanku yang sangat dan minta belas kasih hanya barulah dia mengurungku di sini. Kalau aku hitung, sampai sekarang sudah genap 16 tahun aku mendekam di sini, Oh, kiranya begitu, kata Kiameng dengan gegetun. Jika demikian, bukankah Topi Sin Kun itu membalas kebaikan dengan kejahatan tidak? Semua itu salahku sendiri. Lantaran tamak ingin mendapatkan keuntungan besar dan aku terima tawarannya, Maka boleh dikatakan akibat keserakahanku sendiri, setelah menghela nafas, lalu si kakek menyambung pula. Dan selama 16 tahun ini, Saudara Cilik adalah tetanggaku yang pertama di sini. Tadi aku dengar suara anjloknya pagar besi, segera aku tahu ada orang lagi yang disekap di penjara bawah tanah ini. Eh, sebab apa Saudara Cilik sampai ditawan Topi Sin Kun Kiameng lantas menuturkan sebab musababnya? Akhirnya ia pun tanya, jika Loti yang sendiri yang membangun tempat ini, tentu Loti yang sangat paham seluk-beluk perangkap yang diatur di sini. Mengapa Loti yang tidak berdaya upaya untuk melarikan diri kembali Pan Cong Hun tertawa getir? Katanya, memangnya begitu mudah untuk kabur dari sini? Jangankan aku sudah tua dan tidak paham ilmu silat, biarpun tokoh dunia persilatan terkemuka juga jangan harap akan kabur dan kamar tahanan ini. Ini kira-kira berapa dalamnya jarak kamar tahanan ini dengan permukaan tanah tanya Kiameng. Antara 20 tombak, kurang lebih 50 meter, naik turun diperlukan ruang naik turun otomatis, selain itu tidak ada jalan lain, tutur si kakek. Lantas kira bagaimana mereka mengantar makanan kepada Loti yang tanya Kiameng. Di bawah kemari oleh seorang persuruh dengan naik turun otomatis itu, ia menaruh makanan di luar pagar besi tanpa memukanya. Jika Loti yang dapat meninggalkan kamar tahanan ini, adakah harapan untuk kabur dari istana putar ini tanya Kiameng? Aku sendiri yang merancang dan mengatur setiap alat pesawat di istana ini, dengan sendirinya aku sanggup meloloskan diri dari istana ini. Masalahnya sekarang adalah aku sendiri tidak mahir ilmu silat, sekalipun berhasil kabur dari istana ini akhirnya tetap akan dibekuk kembali ke sini. Kiameng mulai memeras otak, sambil memegang dagu ia berpikir sejenak katanya kemudian, soal ini aku kira tidak perlu kuatir asalkan Loti yang mampu membawaku kabur keluar istana putar ini tentu dapat aku bawa Loti yang meninggalkan Tianti dengan aman. Tapi kira bagaimana saudara cilik akan meloloskan diri dari kamar tahanan di bawah tanah ini? Ujar Pan Cong Hun dengan tersenyum. Untuk ini biarlah aku cari jalannya, ujar Kiameng. Si kakek menuding pagar besi dan bertanya, apakah tenagamu cukup kuat untuk membobol pagar besi ini? Tadi sudah pernah aku coba, tutur Kiameng. Setelah pagar besi ini anjlok ke bawah lalu seperti terkait oleh sesuatu alat betapapun sukar diangkat oleh tenaga manusia. Betul, setelah pagar besi anjlok, segera terkait oleh dua gelang besi yang terpasang di lantai, kecuali merusak dulu kedua gelang besi itu kalau tidak, betapapun sulit mengangkat pagar besi itu. Sedangkan gelang besi terpasang di luar pagar besi dan sukar dicapai oleh sepanjang lengan. Coba kira bagaimana akan kau buka aku kira kita dapat mencari akal untuk menyuruh mereka sendiri yang membukakan pagar besi ini, ujar Kiameng. Pan Cong Hun tertawa, kau bilang menyuruh mereka membukakan pagar besi ini. Haha, janganlah melucu. Sudah 16 tahun aku mendekam di sini, selama itu pagar besi ini hanya pernah dibuka dua kali, sebab apa pagar besi ini perlu dibuka dua kali tanya Kiameng. Satu kali, mereka datang kemari untuk membersihkan kotoran. Satu kali lagi lantaran pesawatnya mengalami kerusakan dan mereka perlu minta bantuan untuk membetulkannya. Kiameng berpikir pula agak lama, tanyanya kemudian, apakah setiap hari mereka datang membawakan makanan menurut waktu tertentu betul? Satu hari dua kali, pagi dan petang, tutur si kakek. Jika begitu, malam ini jelas mereka takkan datang kemari ya, makan malam bagianku sudah aku selesaikan, tadi sekarang harus menunggu lagi sampai pagi baru datang makanan pagi, baru habis ucapannya, sekonyong-konyong di atas kamar penjara itu berkumandang suara berisik. Si kakek terkesiap, katanya cepat, wah, celaka, mereka datang, lekas betulkan batu yang terlepas ini, batu ini kan masih kau pegang, kata Kiameng. Sinjopan Conghun memandang batu yang dipegangnya dan cepat dijejalkan ke lubang dinding yang dibobolnya tadi. Kiameng juga tidak berani ayal, cepat ia melompat ke atas depan batu dan berlagak tidur. Sejenak kemudian, tangga otomatis itu sudah turun sampai di luar kamar tahanan, lalu pintu tangga perlahan terbuka, dari dalam melangkah keluar seorang lelaki tegap. Sebelah tangan lelaki itu menjenjing satu bakul makanan dan ditaruh di luar pagar besi, lalu melongok beberapa kejap ke dalam kamar penjara, kemudian bersuara, Su Kiameng, inilah santapan malam untukmu, Su Kiameng berlagak terjaga bangun, sapanya dengan tertawa, eh, siapakah nama saudara yang terhormat aku suciu, jawab orang itu. Kiameng mendekati pagar besi untuk memeriksa makanan dalam bakul, katanya kemudian dengan tertawa, wah, ada ikan dan ada daging, Boleh juga ya di istana putar kita ini, yang dimakan senantiasa barang lezat dan mahal, tutur lelaki itu dengan tertawa. Jika kami disuruh mengolah makanan yang sulit ditelan, haha, malah bikin repot belaka, apakah saudara ini bertugas mengantar makanan bagi tawanan tanya Kiameng? Orang itu mengangguk, ya, asal saja kamu tidak membuat susah padaku, terkadang akan aku bawakan sedikit arak bagimu, jangan khawatir, aku pasti takkan membuat tonar dan merepotkanmu, janji Kiameng. Bagus jika begitu, kata orang itu dengan tertawa. Nah, sampai berjumpa besok, habis itu ia lantas masuk kembali ke kamar tangga otomatis dan naik ke atas. Perut Kiameng belum terasa lapar, melihat orang sudah pergi, segera ia mendekati dinding dan melolos lagi batu tadi, lalu berkata terhadap Pan Chong Hun, yang datang itu pengantar makanan, jika begitu boleh kau makan dulu, sebentar kita bicara lagi, ujar Pan Chong Hun. Tidak, aku belum lagi lapar, kata Kiameng. Dengan tertawa Sinjo Pan Chong Hun berkata dipenjarakan di sini, satu-satunya kebaikan yang harus dipuji adalah makanannya selalu lezat kalau tidak tentu aku pun tidak tahan hidup sampai sekarang. Sekarang kita bicara lagi tentang pesawat rahasia dalam istana putar ini, kata Kiameng. Pernah aku dengar katanya kamar tidur. Topi Sin Kun itu setiap hari berganti tempat. Apa betul terjadi hal demikian? Pan Chong Hun mengangguk. Betul, soalnya watak Topi Sin Kun itu suka curiga, kuatir orang menyergapnya, maka setiap hari ia ganti tempat tidur, apa yang disebut ganti tempat tidur itu maksudnya ganti kamar tidur atau berubah tempat tidurnya saja hanya pergeseran tempat tidur saja, tutur Pan Chong Hun. Di dalam istana putar seluruhnya ada 9x9 sama dengan 81 buah kamar. Setiap kamar terbuat dari batu marmer setiap kamar itu dapat berubah tempat dikendalikan dari pesawat pusat. Jika mengalami serangan senjata rahasia di sebuah kamar, pada hari kedua bisa jadi perangkap di kamar yang sama sudah berubah menjadi jebakan lain, jika begitu bila ingin mengapalkan pengaturan pesawat rahasia di dalam isana putar itu tentu sangat sulit, tanya Kiameng. Betul di seluruh dunia ini hanya aku dan Tok Pisin Kun saja yang paham benar keadaan di dalam istana, orang lain sama sekali tidak tahu. Tadi aku turun ke sini dengan menumpang sebuah ruang yang bergerak naik turun secara otomatis. Jika berdasarkan penuturan loti yang bila sekarang aku masuk lagi ke ruang itu ke atas, maka bisa jadi ruang di atas sana sudah bukan lagi kamar penyiksa semula lagi ya? Begitulah, Pan Cong Hun mengangguk dengan tertawa. Dan dapatkah sekali pandang loti yang mengetahui adanya perubahan tempat tidur? Tok Pisin Kun tanya Kiameng. Dapat, jawab Pan Cong Hun. Asalkan dapat keluar dari kamar tahanan ini, bahkan aku sanggup memasuki kamar tidur Tok Pisin Kun di luar tau setan sekalipun, sampai Tok Pisin Kun sendiri juga takkan tahu Kiameng menegas dengan girang. Ya, untuk menuju ke kamar tidurnya ada tiga jalan rahasia yang langsung dapat keluar masuk ke sana, Kiameng sangat girang. Bagus sekali, biarlah besok malam kita pun mulai bergerak, bergerak. Kera bagaimana si kakek menegas dengan berkedip-kedip. Segera Kiameng memberitahukan rencananya untuk melarikan diri dari kamar tahanan ini. Kejut dan girang Pan Cong Hun mengikuti rencana yang diuraikan Su Kiameng itu, berulang ia manggut-manggut, katanya kemudian, Bagus, sungguh bagus sekali. Tak tersangka saudara cilik dapat memikirkan akal sebagus ini. Hendaknya loti yang jangan bergembira dulu, ujar Kiameng dengan tertawa. Bisa berhasil atau tidak juga belum diketahui dengan pasti, berhasil, pasti berhasil serup Pan Cong Hun. Sekarang marilah kita jebol lagi sepotong batu, segera Kiameng mengerahkan tenaga dan membongkar sepotong batu lagi sehingga lubang itu cukup untuk diterobos tubuh satu orang, lalu ia kembalikan batunya sehingga tersisa lubang sepotong batu pertama saja, kemudian mengobrol dengan Pan Cong Hun. Semalam suntuk mereka bicara, karena untuk pertama kalinya selama 16 tahun ini Pan Cong Hun dapat bicara dengan sesamanya, maka dia sangat bergeirah, biarpun semalam suntuk tetap tidak terasa lelah. Namun Sukiameng berharap orang tua itu dapat tidurnya, maka katanya, Sudahlah, biarlah sampai di sini saja, marilah kita tidur, tidak, bicara terus, Sudah 16 tahun tidak pernah aku bicara dengan siapapun, ujar si kakek. Tapi bila engkau tidak tidur sebaik-baiknya mungkin besok malam akan kekurangan tenaga, ujar Kiameng dengan tertawa. Sin Jopan Cong Hun pikir ucapan anak muda itu pun betul, ia angkat pundak dan berkata, Baiklah, semoga aku dapat tidurnya nyak, setelah menerobos kembali dan menyumbat lagi batu dinding, Kiameng rebah di depan batu. Karena ada harapan akan lolos, perasaannya sangat senang, maka tidak lama kemudian ia pun tidur pulas.